Selamat malam semuanya. Ada yang udah punya tiketnya Lady Gaga? Kelihatan sih mukanya lu dangdut koplo. Lu apa ya, gak usah beli tiket Lady Gaga ya. Gue kasih tau dari sekarang sebelum lu nyesel, Lady Gaga itu nyanyinya bahasa Inggris. Takutnya lu ntar gak ngerti. Dan kalau misalnya lu beli tiket Lady Gaga, lu nonton konser yang bahasa Inggris, lu keluar duit dua kali. Yang pertama lu beli tiket, yang kedua lu beli kamus Alfa. Kan gak lucu lu nonton konser, si Lady Gaga ngomong apa, lu pencet-pencet gitu kan artinya apa. Sampai artinya keluar Lady Gaga nya udah kelar gitu kan. Cuman agak kasian sih ngeliat Lady Gaga ya. Katanya kan Lady Gaga tuh lagi dicekal oleh berbagai macam ormas ya. Katanya penampilannya tidak senonoh gitu ya. Dua nonoh mungkin dia. Nonoh sekali gitu maksudnya. Cuman gue kasihan gitu sama Lady Gaga gitu kan. Dia kan cuman pengen nyanyi doang kemari gitu. Terus dia dicekal, katanya ya gak berbudaya lah gak inilah gitu. Padahal kan kalau dilihat-lihat ya, Lady Gaga itu serem juga loh. Emang dandaranya serem gitu. Dan dibilang iblis kan dia katanya mother monster gitu. Yang gue ngeri nih katanya ada satu ormas yang udah booking 150 tiket. Itu udah siap kesana. Gue ngeri aja nanti pas dateng Lady Gaga di Rukiah. Di Rukiah ya. Di atas panggung gitu kan ada Pak Ustadz dateng, keluar kau setan gitu ya. Eh setannya keluar bahasa Inggris. Pake alfang lagi nanti Pak. Ya iyalah setannya kalau orang kesurupannya orang barat ya bahasa Inggris ya. Udah gitu si Lady Gaga tuh kadang gue kurang sependapat pas orang bilang kalau misalnya Lady Gaga itu mengundang syahwat ya. Karena kan tergantung si syahwatnya beli tiket apa enggak gitu ya. Biar diundang kalau dia gak beli tiket gak bisa dia masuk. Udah gitu kalau misalnya ya lu mikir aja deh. Katanya kan Lady Gaga itu bikin pria-pria itu terangsang. Mengundang syahwat lah segala macem. Lady Gaga itu konsernya tiketnya yang festival aja 750 ribu. Yang goldnya itu 2 juta lebih. Kalau emang orang niatnya nyari syahwat uang segitu mah dibawa aja dapet. Ngapain untuk Lady Gaga? Apalagi yang 2 juta dibawa dapet yang Usbek. Ya tadi gue kesini kan gue naik taksi nih orang priok nih naik taksi nih. Padahal gue ngabok AC sebetulnya ya. Akhirnya gue mampir ke ATM dulu ngambil duit gitu ya. Sampai ATM gue ngeliat satu bentuk orang yang paling gue benci kalau di ATM. Lo perhatiin kalau di ATM itu suka ada orang yang lama banget di dalam. Padahal kan kalau di ATM kita cuman mencet pin, pin itu cuman 6 digit paling banyak. Ini lama banget dalam ATM gue curiga deh ngetik skripsi di dalam nih. Lama banget gitu. Terus kalau misalnya tanggal muda itu banyak banget yang kasus ATMnya ketelen. Kalau tanggal tua nggak ada. ATM juga nelenya pahit nggak ada saldonya ya. Apaan nih gitu. Anggal tua gitu. Akhirnya gue dapet giliran ya gue dapet giliran udah ngambil duit gue naik taksi. Sampai taksi gue dibikin kesel lagi sama supir taksi. Supir taksinya udah tau macet nyetel lagu dangdut. Maksud gue kenapa nggak digedein volumenya gitu ya. Gue kan mau tau judulnya apa gitu. Padahal kan penyanyi dangdut itu ya menurut gue kurang asik ya. Penyanyi dangdut tuh wawasan geografinya jelek. Coba lu perhatiin kalau dia manggung di Majalengka. Dia naik ke panggung dia teriak apa. Majalengka digoyang. Udah jelas-jelas Majalengka di Jawa Barat. Nggak beres tuh ya. Dia nyetel lagu dangdut gitu kan udah kesel nyetel denger lagu dangdut. Masuk tol buka jendela eh yang jaga tol juga nyetel lagu dangdut. Kenceng banget lagi kan dibuka jendelanya bunyi. Ya kita juga kan jiwa dangdut kita emang gejolak ya. Bergolak gitu jiwa dangdutnya. Yang tadi aja gue pengen ngasih uang tol begini. Gue kadang mikir ya. Kayaknya enak nih kalau gue selipin uang tolnya di atasnya gitu ya. Udah jalan sedikit mobil. Kirain gue marah tuh yang jaga tol. Dia langsung ngambil tawa. Iya kepada abang yang 2908XJ. Terima kasih sampe lannya azek gitu. Ternyata dia seneng. Aduh rusak deh ya. Tapi gak apa-apa lah. Namanya dia apa namanya dia mungkin jenuh ya dengan pekerjaannya. Dia kan setiap hari tuh di kubikel yang cuma segede gitu ya. Ya wajar lah dia menikmati namanya juga cari kerja. Sini ada yang udah kerja? Apa mahasiswa semua? Mahasiswa? Mahasiswa? Alah mau kayak lu kulih bangunan mahasiswa. Ya kalau namanya orang kerjaan tuh orang kantoran pasti ngerasain deh. Sering kesel gara-gara sering nerima email spam ya. Udah lagi serius-serius kerja. Nungguin email penting. Gak taunya terima email isinya spam. Jualan isinya. Nawarinnya macem-macem. Ada yang nawarin diskon Viagra. Ada yang nawarin pembesar alat kelamin gitu ya. Gue kesel. Kesel banget. Kok dia bisa tau kalau gue butuh gitu ya. Kesel gue kan. Harusnya dia mencontoh sama ma'erot ya. Ma'erot gak pernah ngirim spam ya. Ma'erot tuh baik orang yang rendah diri gitu. Padahal tuh ma'erot itu adalah ikon dari Sukabumi ya. Ma'emah yang jago memperbesar alat kelamin. Di Bandung ada lagi ma'emah jago bikin keripik pedas ma'ici ya. Itu bayangin kalau mereka merger bikin perusahaan bareng jadi ma'icrot misalnya kan. Itu kalau dia udah gabung ya. Setiap kali lu berobat itu ditanyain mau level berapa kakak. Tapi emang ma'erot tuh gak cocok dengan teknologi ya. Dia tuh gak bakal ngirim email-email kayak gitu. Ma'erot tuh dikasih iPhone misalnya ya. Nah itu kan iPhone kan touchscreennya disentuh-sentuh di lus-lus. Oh lama-lama luar gede. Jadi iPad gitu. Oke selamat malam saya Aco. Ada cowok keren cuy. Itu pake handphone touchscreen. Tapi pake ludai.